Sementara di Jawa Tengah, di Semarang, saudara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tachiasin, mendaftar ke KPU Jawa Tengah didampingi wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Paslon Ahmad Lutfi Tachiasin mendatangi gedung KPU Jawa Tengah setelah sebelumnya sempat melakukan arak-arakan di jalan veteran kota Semarang. Pendaftaran turut didampingi wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam sambutannya bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi yang didukung 9 partai politik, menyatakan akan mengikuti semua aturan yang ada dalam tahapan pemilihan dan tidak akan melakukan pelanggaran pidana pemilu. Pengamat politik undip Nur Hidayat Sardini memprediksi persaingan Pilgub Jawa Tengah antar dua Jenderal Komjen Ahmad Lutfi dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa akan berlangsung ketat dan menaikkan suhu politik Jawa Tengah. Dalam kalkulasi Nur Hidayat, Ahmad Lutfi sudah lebih maju dalam segi popularitas dan aksesibilitas dan elektabilitas. Sehingga Andika harus mengejar capaian Lutfi. Agak hangat jadinya, karena melibatkan bu bintang tadi. Yang kedua, karena pada saat bersamaan, penuang untuk pemanfaatan secara emosional, sarana-prasarana dua organisasi ini bisa jadi sangat tidak terelakkan. Terima kasih telah menonton!